Diaktifkan audionya dulu, belum mantematik kan audionya, Iban. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mengajukan studinya mungkin tentang demokrasi menurut Abdullah Al-Maudidi dan Jurgen Habermas, itu studi komporatif. Jadi demokrasi menurut antara Al-Maudidi dan Habermas ini saling berkontradiktif. Yang pertama kita mulai dari Syed Abdullah Al-Maudidi. Beliau adalah seorang jurnalis, teolog, dan filosof politik Pakistan, Sunni. Dan sebagai mayor pemikir Islam Ortodoks di abad 20. Beliau lahir tahun 1903 hingga 1973. Dan merupakan figur politik di negaranya Pakistan di waktu itu. Dan beliau mendirikan Partai Islam, Jamaat Al-Islam. Karya tulis beliau, The Islamic Law and Constitution, tahun 1955, dan Jihad in Islam, di Kuwait International Islamic Federation of Student Organizations, di tahun 1996. Di karya buku ini, beliau menjelaskan tentang demokrasi, teodemokrasi. Apa itu teodemokrasi? Bagi Al-Maudidi, negara Islam adalah suatu yang mutlak diperlukan. Ajaran Islam yang serba mencakup itu tak dapat diperhatikan tanpa negara Islam. Alasannya, negara memiliki otoritas dan kekuasaan politik yang diperlukan untuk merealisasikan ajaran Islam. Niat mencari kekuasaan dalam rangka menegaranya Allah adalah amal saleh dan jangan dicampur adukkan dengan ambisi kekuasaan. Dalam prinsipnya, Al-Maudidi menyatakan bahwa ada sistem politik Islam berdasarkan tiga prinsip. Yang pertama, Tauhid, Risalah, dan Hilafah. Maka sulit untuk memahami aspek pemerintah Islam tanpa mengerti ketiga aspek prinsip itu. Jadi, dalam teodemokrasi ada tiga prinsip itu yang harus dimengerti. Lalu, Jurgen Habermas adalah seorang tokoh dari filsafat kritis. Ciri khasnya dari filsafat kritisnya adalah bahwa ia selalu berkaitan dengan erat kritik terhadap hubungan sosial dan nyata. Beliau dilahirkan tanggal 18 Juni 1929 di kota Dusselvoort di Jeman dan dipesarkan di kota Gomberbech, kota kecil dekat dengan Dusseldorf. Ketika itu, yang masih masa remaja di Perang Akhir Dunia, Perang Dunia II, di masa pemimpinan Adolf Hitler, ini menyongkong bahwasannya pemikiran beliau tentang demokrasi, didorong atas diktatornya Adolf Hitler di negara Jerman itu sendiri. Lalu, beliau membuat buku dengan ada berjudul dengan public reason atau juga bisa disebut dengan demokrasi deliberatif. Asumsi Habermas bahwa negara hukum tidak dapat diperoleh maupun dipertahankan tanpa demokrasi radikal. Kata deliberasasi berasal dari bahasa latin, deliberatio, yang kemudian dalam bahasa Inggris menjadi deliberation. Istilah ini menjadi arti konstelasi menimbang-nimbang atau dalam istilah politik musawarah. Pemakaian istilah demokrasi memberikan makna tersendiri bagi konsep demokrasi. Istilah demokrasi direktif memiliki makna yang tersirat, yaitu diskursus praktis, formasi opini dan aspirasi politik, serta kedaulutan rakyat sebagai prosedur. Di sini kami membuat prevensi dari jurnal demokrasi menurut keduanya. Jadi ada tiga jurnal, dan dari konsep jurnal ini membangun dari konsep buku-bukunya dari Al-Mawdudi, seperti halnya The Islamic Law and Constitution, itu menjelaskan tentang teodemokrasi, dan Public Reason, itu menjelaskan tentang demokrasi deliberatif. Dalam kesimpulan, Al-Mawdudi memperkenalkan istilah teodemokrasi, yaitu sesuatu pemerintahan demokrasi yang berdasarkan ketuhanan, karena dalam pemerintahan ini, rakyat Islam diberi kedaulatan terbatas di bawah wawanan Tuhan. Yang kedua, dalam demokrasi deliberatif, negara tidak lagi menentukan hukum dan kebijakan-kebijakan politik dalam ruang tertutup. Tetapi masyarakat dapat memberi kontribusi dalam pembentukan setiap kebijakan politik dan hukum. Partisipasi demikian dapat melalui media atau organisasi-organisasi tersebut. Syukuran untuk wajah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan atau apa yang poin penting yang ingin sampaikan Muhammad Faisal? Sudah antum sampaikan ya, tapi penegasannya apa? Penegasannya mungkin saya juga masih mendalam. Ini lebih banyak kekris. Kalau tadi saya mendengarkan itu mungkin kritik demokrasi, pandangan demokrasi habermas, mas, eh, kritik pandangan demokrasi habermas terhadap alam wadudia, mungkin seperti itu, bukan seperti komparatif. Ya, masih, saya kira problemnya sama ya. Antum belum, yang antum ceritakan itu buku-bukunya beliau berdua ya. Itu dari siapa? Baik Habermas maupun Modudi ya, Modudi. Tadi sudah sempat beberapa bukunya yang antum singgung ya. Poin-poin itu sebenarnya mengikuti alur pemikirannya beliau. Sehingga antum memang benar-benar menempatkan beliau itu sebagai obyek utama ya, dalam kajian filsafat politik. Tapi apa poinnya tadi? Baik Habermas maupun Maududi, ketika dia bicara soal filsafat politik itu lebih menekankan soal apa tadi? Lebih menekankan tentang pandangan tentang demokrasi itu sendiri. Jadi, mereka memandang demokrasi itu berbeda, sangat berbeda. Yang pertama, demokrasi ini menurut Habermas ini adalah suatu ruang publik yang bisa diakses untuk semua masyarakat. Jadi, di situ tidak ada batasan tertutup di dalamnya, liberatif, itu secara bebas. Tapi, kalau menurut Al-Maududi, bahwasannya demokrasi di sini lebih banyak mendapat prinsip ketuhanan awal itu sendiri. Jadi, manusia itu terbatas dari ketuhanan itu sendiri. Jadi, menurut Al-Maududi ini lebih banyak konsep kehilafahannya juga. Sisi itunya ya, berarti lebih kepada apa? Kalau kantum demokrasi itu dipahami dalam konteks apa? Dalam politik? Dalam konteks terbatas atau tidak terbatas? Pengelolaan ya. Pengelolaan kekuasannya itu sih. Ya, oke. Publikisme. Saya kira sama ya, tadi dengan yang lain ya. Tidak diperbanyak buku-buku dari beliau ya, baik Al-Maududi maupun Habermas ya. Habermas tadi agak sumber ya. Emang beliau bicara politik ya? Demokrasi ya? Al-Maududi. Yang Habermas. Iya, berbicara tentang demokrasi. Iya, iya. Bukunya apa tadi, kalau Habermas? Demokrasi deliberatif. Oh, deliberatif. Oke, oke. Saya harus salah. Sama ya, nanti dibuat artikel. Cari aja. Kelas jurnal terkait dengan filsafat politik, atau politik itu juga enggak apa-apa. Terus cari, apa namanya, author guidance-nya. Terus di printout ya, artikel 3 atau 5 untuk mengetahui gaya. Misalnya susunannya apa, misalnya ada abstrak, pendaluan, terus teori, metodologi, metode ya, terus pembahasan. Tapi diusahakan tetap pakai ini ya, bahasa Inggris saja, agak mengudahkan. Bahasa Arab susah nyari jurnalnya. Boleh, tapi silahkan saja. Diusahakan yang pakai bahasa Inggris semua. Begitu ya. Hai, sal.